Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Pada hari ini kita memperingati hari kemerdekaan ke 78 Republik Indonesia Pada tanggal 17 Agustus 1945 Atas nama bangsa Indonesia Bung Karno dan Bung Hatta Membacakan proklamasi kemerdekaan di kawasan Menteng, Jakarta Peristiwa bersejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Adalah sebuah titik balik dari perjuangan bangsa Indonesia Karena dari peristiwa itulah Kita bisa menjadikan tonggak awal perjuangan selanjutnya Bagi bangsa Indonesia Untuk menjadi bangsa yang lebih maju dan sejahtera Indonesia pada periode tahun 2022-2023 Telah memiliki posisi penting Dalam memimpin arah dan tujuan kerjasama politik, ekonomi, dan sosial budaya Melalui peristiwa peran presidensi G20 di tahun 2022 Menerima tongkat estafet keketuaan ASEAN di tahun 2023 Peran kepemimpinan tersebut bertujuan untuk kepentingan pembangunan negara Guna mengoptimalkan kemajuan kesejahteraan rakyat Yang akan berdampak pada peningkatan kualitas dan keunggulan sumber daya manusia Dengan terus memohon pertolongan Allah SWT Tuhan yang maha kuasa Semoga kita menjadi bangsa yang berdaya saing global Dan berpotensi menjadikan negara Indonesia Kuat dalam geopolitik dan berdaya di mata internasional Sejalan dengan tema tahun ini Yaitu terus melaju untuk Indonesia maju Mari kita bersama meriahkan peringatan proklamasi kemerdekaan ke 78 Republik Indonesia tahun ini Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka, merdeka, merdeka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!